Hingga saat ini rumah tahanan kelas 1 Palembang masih mengalami persoalan kelebihan atau overkapasitas daya tampung warga binaan. Persoalan klasik yang acap kali dialami lembaga pemasyarakatan dan rumah tahan di Indonesia ialah kelebihan atau overkapasitas daya tampung warga binaan. Hal ini juga dialami rumah tahanan kelas 1 Palembang, di mana saat ini rumah tahanan yang memiliki daya tampung 750 warga binaan ini justru diisi oleh hampir 1.500 warga binaan. Menurut Kepala Rutan Kelas 1 Palembang, Bistok Olawansi Tongkir, pihaknya akan melakukan pemenahan untuk mengatasi persoalan ini, diantaranya dengan melakukan pemetaan untuk mencegah terjadinya penumpukan tahanan. Kamarnya tidak ada perbedaan, tetapi kalau seandainya sudah kapasitas berlebih, nanti kita siapkan lagi yang kamar-kamar yang bisa dimanfaatkan, ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan. Karena informasi kan, berdasarkan informasi daya kali kan banyak akan masuk ya kan, barangkali kurang ya kita, ruangan yang kurang kita manfaatkan lagi. Selain itu ditambahkan Bistok dengan persoalan overkapasitas itu membuat jumlah warga binaan tidak seimbang dengan petugas yang berjaga, di mana setiap harinya hanya 15 orang yang melakukan penjagaan terhadap ribuan warga binaan. Tim Liputan TV di Sumsel melaporkan.